Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye. Hal ini terkait pernyataan Ahaye yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika tidak keluar dari koalisi perubahan. Ahmad Ali lantas menuturkan koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Ali menyebut orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jika merujuk pada pernyataan Ahaye kemarin, menurutnya Partai Demokrat memandang yang terpenting bergabung ke pemerintahan. Sementara koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam membangun Indonesia. Meski Anies Muhaymin gagal menjadi pemenang pilpres, Ali merasa koalisi perubahan berhasil secara politik. Sebab, pihaknya mampu mengantarkan Anies menjadi trendsetter baru dalam perpolitikan nasional. Diketahui Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Namun, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaymin Iskandar sebagai cawapres. Belakangan, Ahaye mengaku bersyukur dan mendapatkan hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto. Ia tak bisa membayangkan jika Demokrat masih berada di koalisi lama, pasti akan hancur lebur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.